Intro Hai hai insertizen apa kabarnya nih banyak banget berita terpanas yang mau mimin kasih tau kalian Tapi ada 5 berita paling hot yang pastinya bikin makin seru kalo kita omongin Kira-kira ada apa aja ya? Cus aja yuk insertizen Intro Berita pertama kali ini datang dari artis senior tanah air siapa lagi kalo bukan Dewi Yul Di salah satu acara Dewi Yul menceritakan ujian terbesar dan terbarat yang pernah dirasakannya dalam hidupnya Ternyata momen itu terjadi setelah kelahiran anak pertamanya yaitu Almarhumah Giska Putri Katanya sih mbak Dewi ini ngerasain tekanan sosial yang amat berat Apalagi sampai disebut dapat kutukan setelah menikah dengan Raisa Hetapi Aduh kira-kira kenapa ya insertizen? Kebayang sih bingung mulai kan karena aku gak disetujui Mulailah itu kutukan lah Jangan-jangan Itu karena tidak direstui orang tua padahal ibuku merestui Padahal ibuku merestui sebelum meninggal Tapi ayahku gak merestui gitu Keluarga besarku gak Dengan segala macam alasan kan Padahal pada saat itu Pada saat itu Ayahnya anak-anak sudah satu iman sama aku Tapi tidak boleh dipublikasi Kita gak tahu makanya masyarakat ibu Lebih demi menjaga semua Jadi kebayang tuh Wah ini ini Nah disitu aku baru belajar Oh tekanan sosial itu lebih jahat ya Berat ya Lebih kejam ya gitu Tekanan sosial Karena ibu denger ada yang ngomong Tujuh gara-gara gak disetujuin tuh Ada keluarga besar Ada yang ngomong gitu Sampai bilang Dosa apa sih Dewi Sampai dikasih anak tuh Itu baru satu Dosa apa Terus saya bilang Saya banyak dosa Karena saya manusia biasa Saya penuh dosa Penuh kelemahan Dan penuh kealpaan Pesinetron Bobby Yosef Kayaknya gak kapok ya Pakai narkoba Bobby lagi-lagi ditangkap polisi nih Karena ketahuan mengonsumsi narkoba Jenis tembakau sintetis Bobby yang ditangkap Katanya juga langsung ngaku Kalau barang bukti yang ditaruh Di bawah kasurnya itu Emang punya dirinya Saat dirilis Bobby juga minta maaf Ke keluarganya Dan menghimbau masyarakat Buat gak mengonsumsi narkoba Karena bikin terus ketagihan Nah kan Kalau udah tau gitu Kenapa masih pakai narkoba dong Menurut pengakuan dari sodara BJ Itu sejak tahun 2020 ya Dia sudah memakai Tembakau jenis sintetis ini Tembakau jenis sintetis ini memang tembakau jenis baru ya Karena memang Psikoaktifnya malah lebih tinggi daripada ganja Dan lebih berbahaya memang sebenarnya Ya dia lagi ada Permasalahan keluarga ya Mungkin dia stress Dan dia nyampekan juga ke saya tadi Dia lagi ada permasalahan Makanya dia Sampai terjerat Narkoba seperti itu Jessica Iskandar dan Vincent Verhak Belum terlalu menikmati kebahagiaannya Setelah resmi menikah Setelah melahirkan Jedar justru tertimpa masalah penipuan Sampai akhirnya mengalami kerugian besar Cobaan itu ternyata sempat membuat Vincent berpikir Buat ninggalin mbak Jedar loh Tapi pikiran itu akhirnya hilang Vincent sadar karena udah berkomitmen Memilih mbak Jedar Untuk mendampinginya sampai akhir hidupnya Aku gak mau menafik Sempet, sempet aku mikir Di awal-awal tuh kayak Wah Ini aku udah ambil How do you say like Aku udah Janji sama diriku untuk bener-bener Pick one Selama seumur hidup aku Akan stay loyal And commit Tiba-tiba kena musibah kayak gitu Bingung Yang aku tadi awal bilang kayak Oh Masa gini sih kalau married Ini bener atau enggak nih Cuma aku mikir lagi Enggak Aku sign up Aku udah daftar buat Buat Menikahi one person Maksudnya udah sah Like I already sign myself Aku udah ngomong sama diriku sendiri You choose one Aku udah siapin mental Lama fisiku untuk Oke Married is one For my entire life Reval Hadi dan Prilly Latukon Sina Akhir-akhir ini dirumorkan Chinlock Alias cinta lokasi nih insertizen Gara-garanya sih mereka tuh dipasangkan jadi kekasih di film ketika berhenti disini Tapi bang Reval langsung aja tuh bantah rumor itu Dan ngaku kalau sayang sama Prilly cuma sebagai sahabat Duh jadi penasaran deh Prilly tuh masuk kriteria idaman Reval atau enggak ya? Chinlock Enggak ya Cinta tapi sebagai temen Cinta sebagai temen Friendzone Sayang sebagai temen Banyak banget hal yang bisa aku jatuh cinta sama Prilly Maksudnya sebagai perempuan tuh dia perempuan yang sangat luar biasa gitu Dedikasinya Cara dia manage semuanya Terus juga Emang dia gak pernah libur dia Iya gimana cara dia ingin selalu present gitu Dimanapun dia berada meskipun aku tau itu hektik gitu Tapi dia emang lumayan salah satu perempuan yang nge-checklist semua hal yang aku liat dari seorang perempuan Personel BTS lagi-lagi bikin prestasi nih Kali ini ada Jungkook yang berhasil debut di puncak Billboard Hot 100 Lewat lagunya Seven Seven juga sukses menceki Billboard Global 200 dan Global Exclude US Bahkan Jungkook juga jadi satu-satunya solois Asia yang menyapu bersih puncak tiga tanggal lagu itu Seven berhasil terjual sampai 153 ribu unduhan dan versi CD-nya sampai diputar 21,9 juta kali Dengan 6,4 radio play loh Wah debak ya Nah itu dia 5 berita paling hot hari ini insertizen Kalau masih kurang langsung aja buka website insertlive.com ya Atau download aplikasi insertlive yang ada di Play Store dan App Store Dijamin gak bakal ketinggalan berita terupdate dari selebritik sayangan kalian Mimin pamit dulu ya insertizen Sampai ketemu besok Dadah bye bye